Halo teman-teman, di video kali ini sebelum kamu nonton video yang sesuai dengan judul yang ada Aku mau infoin dulu di bulan Februari ini Khusus untuk bulan Februari ini terutama kita akan adain seminar online Berbeda sama bulan Januari kemarin yang kita ngadain 1 bulan 2 kali Bulan Februari ini kita akan mengadakan 1 kali aja Di seminar online ini kita akan adakan di tanggal 21 Februari Nah, tanggal 21 Februari ini kita akan membahas seputar seminar budidaya lobster air tawar Dimana kamu bisa belajar semua hal mengenai budidaya lobster air tawar Seminar ini bukan seminar preview ya Jadi, aku akan membahas mulai dari A sampai Z Dimana atau bagaimana cara untuk memulai proses budidaya lobster air tawar Dan ingat, buat kamu yang mengikuti seminar online ini Kamu bisa dapetin voucher dari Tokopedia kita Voucher kita senilai 1 juta rupiah Nah, voucher ini bisa kamu pakai nantinya untuk membeli segala kebutuhan budidaya lobster air tawar di toko Tokopedia kami Toko Tokopedia kami namanya Tama Lobster Jadi, kamu bisa pakai voucher ini untuk diskon hingga 1 juta rupiah di akun Tokopedia kami Oke, jadi seperti itu dan selamat menonton video Youtube dari Tim Tama Lobster Check it out Halo teman-teman Di video kali ini aku mau sharing sedikit Cerita lah ya Saya kayak cerita pengalaman salah satu orang yang ketipu dengan harga murah Saya ketipu dengan harga murah Jadi, nama usahaku dan akte... ya bukan akte ya... nama perusahaanku dipakai sama orang-orang yang pihak yang gak bertanggung jawab Yang ngaku-ngaku kalau itu punyanya kita Tapi akhirnya ada orang yang tertarik dan akhirnya benar Kejadiannya kayak gimana? Aku sudah sempat meeting sama orang itu karena dia tanya ke kita Padahal aku belum dikirim dan lain-lain Padahal kita gak ada transaksi dari dia Videonya kayak gimana? Teman-teman bisa nonton video Youtube ini dan ini buat pembelajaran kita semua bahwa Gak selalu yang namanya harga murah itu bagus dan gak selalu yang namanya harga murah itu aman Jadi, ya tonton aja ya videonya sampai habis ya Thank you Halo Mas Novan Halo Pak Iya, ini gimana ceritanya? Kok bisa sampai kayak gitu-gitu loh Tapi sebelumnya aku izin dulu ke Mas Novan Kalau Zoom ini nanti tak record Jadi rencananya sampai proses rekeningnya mereka itu nanti kita blokir bareng-bareng Ini kan nanti bisa tak jadikan bukti gitu loh Iya Pak, gak apa-apa Ceritain itu Masnya mulai dari awal bisa tertarik terus dihubungi sama mereka itu via apa Terus kenalnya sama mereka itu dari mana? Mereka promosinya lewat mana? Kayak Iya, monggo Awalnya saya itu yang menjelaskan itu loh Pak Tentang budidaya pertama itu loh Bahwa hanya perlu tempat 1 meter kali 1 meter aja udah bisa Untuk breeding lobster itu Yang Bapak upload sekitar 1 tahunan yang lalu itu Yang aku upload? Itu kan Bapak di deskripsinya kan Iya Enggak itu Pak Saya kan lihat di deskripsinya kan Oh yang mereka ya? Kan ada Bapak cantumkan itu Bapak di Youtube Bapak itu yang ada Di deskripsinya ada PT Bapak itu loh Oh iya PT Aku PT bukan CV Iya PT itu kan Pak Terus saya itu Cari di Google Terus kok keluar namanya kok sama Terus ada kontak kan Bisa menghubungi itu Tinggal klik kan Masuk Whatsapp itu Whatsapp Bisnis itu loh Pak Iya Masuk Terus saya tanya-tanya gitu Oke Terus saya Screenshot webnya itu Ya benar Pak Ini saya Kami dari Surabaya Itu Pak Surabaya gitu dia bilangnya Ya lobster Surabaya gitu Bapak Terus ditanya Bapak Tahu Kami dari mana Saya Lihat di Youtube Terus Itu Pak Apa Bilang Iya Pak Benar itu Sayang Gitu Pak Saya kan Pak ya Terus Saya tanya Harga-harga Bibit Sama Indukan Lobster Itu berapa Belinya itu Resetnya berapa Oke Itu kan Di webnya kan lengkap sekali kan Pak Iya Webnya mereka ya Bibit Indukan Buru itu Red Buru itu Snow Iya Websitenya mereka ya Maksudnya ya Bukan websitenya kita Iya webnya mereka Bukan Pak Terus itu Waktu itu Saya Cuma tanya saja Besoknya Saya tanya lagi Pak Untuk pembeliannya Kan saya tinggal itu kan Pak Magang Kan saya kan magang Lagi magang Terus saya tanya Untuk Pengiriman Ke Kediri Berapa ya Untuk Ongkirnya gitu kan Pak Tanya Ongkirnya dulu Saya jawab 100 ribu Pul Lengkap Naman Pak Itu kan Dari Surabaya Kantor kami Terus itu Pak Tempat nelfon juga Pak Namanya siapa orangnya? Perwakilan gitu Pak Sebentar Pak Saya lihat dulu Ini Mereka bilangnya Perwakilan dari Perusahaan CV Trikarya PT Trikarya Bilangnya gitu Pak Pas telpon itu Udah di screenshot ya? Waktu bilang PT Trikaryanya itu Telepon Pak Ya telpon Oke Mereka ngakunya PT Trikarya? Iya Gitu Pak Namanya dia siapa? Enggak sempat tanya ya? Enggak Pak Enggak sempat ya Katanya Kami admin Pak Dari Ini Itu Pak Aduh Oke Terus selanjutnya Habis itu Saya tanya Bibitnya itu Minimal Belinya berapa Gitu kan Pak Indukannya Minimal berapa? Minimalnya itu Satu set Harga 800 ribu Gitu kan Pak Terus saya Oh yang Yang agak murah Enggak ada Pak gitu kan saya Pak Saya kan cuma Pengennya Mau belinya Cuma dua pasang gitu Pak Indukkan dua pasang Nah itu mereka itu enggak bisa Katanya harus perset Perset itu 800 itu Yang 4 inci Dapat 45 pasang Oke Oke Jadi karena harganya 800 itu Mas Novan tertarik Buat Enggak Saya nawar Pak Saya kan cuma Masih nawar Ceritanya Kan saya lihat di Youtube Youtube Bapak itu Ya Youtube Bapak itu ada yang jelasin Yang 5 cm itu kan Satu ke atas kan Pak Yang satu Buat satu Buat satu Apa Indukan saja itu Pak Satu Laki satu Perempuan Ya Ya waktu itu Kan Saya cuma Pengen gitu kan Pak Ya Tertarik gitu Saya lihat Youtube Bapak itu yang Yang ke Crazy Surabaya Itu Sub indo by broth3rmax